Jawa Barat, waktu itu saya menjabat Bendahara itu dari jamannya, eranya Bang Komeng. Bang Komeng itu dua periode, terus sekarang digantikan oleh Dau Separo yang sekarang menjabat. Saya tetap jadi Bendahara, dibutus langsung sama Bang Komeng. Karena yang mungkin tahu perjalanan Bendahara pas dijabar itu ya saya dari awal. Kita sih seneng ya, Bang Komeng bisa alhamdulillah bisa menjadi agota dewan sekarang ini. Mudah-mudahan yang akan nanti di next dilantik nih, lagi perhitungan mudah-mudahan cepat selesai dan terus dilantik. Kita sebagai, karena kita mempunyai organisasi namanya PASKI, Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Yang diketuai oleh Bang Jarwo dan ada beberapa daerah ya kayak Jawa Barat, Jawa Timur itu masing-masing. Nah kebetulan saya yang di Jawa Baratnya bersama Dau Separo, saya berdampinginya. Ya kami men-support, apalagi Bang Komeng itu kan calegnya dari untuk Jawa Barat ya. Jadi kami kerahkan memang semua teman-teman yang PASKI di Garut, di Bandung dan lain sebagainya. Mereka sangat support sekali akan Bang Komeng mendapatkan anggota DPD kan Jawa Barat. Dan Alhamdulillahnya, demi kerjasama, kerja kerasnya Bang Komeng juga. Yang Komeng pun menurut kita, ini kampanye yang kapan sih Bang? Kok kita kan diajak kampanye gitu? Memang gak ada kampanye, tuh orang. Aneh kan? Jadi emang orangnya yang Bang Komeng itu penuh dengan misteri. Ya kakin misterinya kadang-kadang kita ya sering banget dijahilin, diusilin gitu ya. Ditipu, dikibulin gitu. Tapi ini adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa bahwa komedian juga bisa masuk melaju ke DPD. Gue pernah, keunturan kan waktu itu gue jadi mendaharanya Bang Komeng. Jadi ceritanya kita ada pelantikan untuk, kita suun, suun ya. Waktu itu Bang Komeng menjabat periode pertama untuk Paski Jawa Barat. Jadi kita mau suun sama senior-senior yang ada di Garut, terus di jalan Jawa Barat sekitarnya. Jadi kita mau say hello ke sana. Nah kebetulan Bang Komeng bilang, dah dampingin abang yuk. Jadi semua tim kayak sekitaris, terus wakil gitu semuanya pada ikut ke Bandung. Nah karena kebetulan arah Bandung kan Bang Komeng dari Sentul ya, rumahnya Sentul Selatan. Ya kan gue, daripada gue ke Sentul Selatan, dari Jatibening ke Sentul Selatan kan gue mundur tuh. Ya kan? Nah gue maksud gue gini, Mak, yaudah aja buat Aida di tol Jatibening. Tol Jatibening itu kan bisa turun naik penumpang gitu kan, ada kayak terminal bayangan di situ. Ya gue tuh mau di situ katanya, iya, iya, iya aja gue ya kan. Gue gak kepikiran kalau dia emang tukang mau ngejahilin kan. Maksudnya kalau misalnya perempuan, apalagi gue kan kata dia mirip model ya, mirip Britney Spears gitu ya. Ya gue gak kepikiran bahwa gue akan dikhusilin juga gitu. Ya gue pede aja gitu, gue nunggu dah tuh, udah pake jaket apa segala macem. Karena sangking panasnya gue pake kos kaki gitu, gue pake pelukan gitu. Oscar, terus gue 2 jam gitu. Gue telfon tuh, abang dimana? Ih bentar lagi. Dia lagi macet, emang kebetulan macet. Cumpah, tuh macet arah Jatibening. Gue nanti dari ke Jawa, oh iya macet, oh iyaudah. Gue tunggu lagi, iya juga ya gak bergerak. Bang dimana udah 2 jam setengah tuh? Bang dimane? Bentar lagi Dun. Dia manggil gue kan Aidun ya. Bentar lagi Dun. Iya juga, iya juga kali gue ya dari sentur selatan ke Jatibening 2 jam setengah ya gak sih? Ya udah iya lagi. Gue mau positive thinking aja gue gak ngerti dikerjain sama dia. Sampai 4 jam gue geter dong kaki gue ya kan? Udah mulai doyong ya gak? Tuh orang-orang yang di terminal itu, Bu, Bu, Bu mau naik ini kok gak dateng? Dateng, Bu, Garut tuh, Garut. Rasepin gue Garut gitu ya. Tabar kayak gitu. Udah tuh akhirnya gue telfon lah. Akhirnya Rudy Sipit kan yang biasa bareng Bang Komeng. Bang Rudy, Bang Rudy Sipit tuh gak ikut Bang Komeng rupanya. Bang, ini disuruh Bang Komeng nunggu di Jatibening dari jam 1 siang. Lah ini udah nunggu jam 4 asar. Gue bilang gitu. Lah, kata dia, Bang, kamu mah berangkat dari abis suhu udah ke Bandung. Lah ini udah mau perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Udah aja gue. Gue kesel banget gue. Nangis dulu, tega banget ya. Terus besoknya, karena gue kan ceritanya mau bawa si Giro kan yang harus ditanda tangan sama Bang Komeng. Karena ada kegiatan nanti 2 hari kemudian. Gue harus cairin duit. Tanda tangan dia ditandakan gue kan. Eh, gue diboongin. Kata dia, Makan gue lagi gini-gini. Akhirnya, gue telpon lagi tuh besoknya. Abang gimana sih? Gue gini-gini. Udah begonya gue nih ya. Udah kesel gue nelfon lagi ya kan. Terus dia bilang, Ya udah besok ke trans. Waktu itu dia lagi ILK ya. Hender Bisa Lawyer Komedi gitu lah. Udah lah gue kesana lah ya. Oh iya udah ke trans. Iya udah Bang ke trans. Besok abang di trans syuting. Iya kata dia gitu. Gue mau lagi Girokto lagi kan. Nah, Tanda tangan masih ngurus tanda tangan di dia. Eh, Gue ke trans dong. Gue WA, CP1. Tapi, Ah, Gak mungkin. Dia bolong ke dua kalinya kan. Terus akhirnya sejam gue lunggu di situ. Gue tanya sekuritian. Pak, Ada acaranya Bang Komen gak sih? Nah, Acaranya Bang Komen lah besok. Lagi ini bukan kuting di sini. Di Tono, Di Dara Antasari. Tidak lagi sih. Nggak sih. Aku masih aja. Ya. Itu lah kejailan. Udah kerusi lagi ya Bang Komen. Tapi orangnya kalau, Kalau udah acara gitu ya, Dia orangnya serius. Yang penting, Sholatnya gak pernah tinggal. Itu yang paling. Bang Komen. Terus lu telepon gak? Kalo udah satu-satu dua jam nunggu, Akhirnya dia gak dateng, Akhirnya dia gak dateng. Udah, Ditelepon. Terus akhirnya dia nanya, Emang lu dimana? Abis berarti di situ. Kirin deh begini. Terus gue dikasih kartu. Apa itu? Namanya minum mandi. Kalo satu kopi tanpa mamak. Isi pocahnya 400 ren. Dia usah lah. Terus gue di upload yang sejuta. Jadi itulah. Tapi dia tau menjawab atas keusilannya dia. Gitu. Waktu gue enaknya. Terus betul-betulnya gue ketagiaan. Di usilnya kan lumayan. Dapet nampok dulu ya. Harapin gue buat Bang Komeng. Semoga apa cita-cita Bang Komeng. Yang ini kan. Karena dia mau dike. BTPDU. Karena pengen. Membuat satu hari. Setahun itu. Hari komedi nantisional. Nah itu yang. Menurut gue. Belum ada kan di. Di Indonesia. Di kalender merahnya gitu. Jadi pengen. Semoga tercapai. Terus juga pengen membangun semua. Apa namanya. Geduk-geduk kesenian aktif kembali. Yang ada di daerah-daerah. Khususnya di Jawa Barat. Itu gue atur menjumpol juga. Karena sekarang banyak gedung. Tapi gak ada. Ijinya gitu loh. Gak ada. Penggiatannya. Nah ini benar-benaran. Kecapaian Bang Komeng. Dengan. Tak terduga. Suaranya yang luar biasa. Tanpa amanyu. Tanpa woro-woro. Tanpa bagi sembako. Atau serangan pajak lain-lainnya. Dia. Sukses di dalam. Apa. Suara yang digelar kemarin. Ya kita. Suaranya kemarin. Alhamdulillah. Sukses untuk. Meningkatkan. Semua pengumuman-semuanya. Komedi terbangkit lagi. Baik itu komedian. Musik komedi. Pantul komedi. Semua yang sempat berbobor komedi. Semoga bisa naik. Hai akhirnya sendiri kegiatannya di Ramadhan ini tersebut sebentar lagi kan di Ramadhan ini ada syuting atau tidak ya untuk sekarang ini gue lagi syuting judulnya mengejar magis untuk episode ini misalkan yang bakal ditayangin nanti diantara bulan Ramadhan ini insya Allah dan juga ada juga tayangan di TCRP itu paketan komedi juga yang bakalan tayang juga di TCRP ini semuanya pada nonton semoga terhibur kuasanya semakin full tidak ada ambatan segala macam dengan tangan-tangan tiduran yang menyedukasikan komedi-komedi yang terima kasih selamat menikmati